Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh You don't know, so check it out First of all, we are going to discuss the pattern of have to or has to The present form, for affirmative sentence subject plus have to or has to plus verb 1 plus object We can use have to if the subjects are I, I, you, they, we And we can use has to if the subjects are she, he, and it Negative sentence, subject plus do or does plus not plus have to plus verb 1 plus object Di sini kita menggunakan do apabila subjectnya I, you, they, we Dan menggunakan does apabila subjectnya she, he, and it Interrogative sentence do or does plus subject plus have to plus verb 1 plus object Nah, di sini juga sama menggunakan do apabila subjectnya I, you, they, we Dan does apabila subjectnya she, he, and it Jadi, whatever the form, apakah itu affirmative, negative, interrogative Tetap menggunakan kata kerja pertama Next, the past form Di affirmative sentence, subject plus have to plus verb 1 plus object Jadi, yang diubah ke dalam bentuk pastnya itu adalah have atau has diubah menjadi have Kata kerjanya tetap menggunakan kata kerja pertama Negative sentence, subject plus did not plus have to plus verb 1 plus object Nah, di sini yang diubah ke dalam bentuk past adalah does and do Does atau do diubah menjadi did Sementara hadnya di sini berubah menjadi have Nah, kalau di sini tidak ada perbedaan antara penggunaan have atau has Semua subjeknya, apapun subjeknya tetap menggunakan have to kemudian diikuti dengan verb 1 and object Introgative sentence atau bentuk pertanyaan Diawali dengan did plus subject plus have to plus verb 1 plus object Jadi, ya, didnya ini berada di depan Well, we come to the differences between have to and must Must expresses the speaker's feelings Whereas have to expresses for fact, not for our personal feelings You have to do something because of a rule or situation Jadi, must di sini untuk mengungkapkan perasaan dari si pembicara Sementara have to digunakan untuk mengungkapkan fakta dan bukan merupakan perasaan pribadi Jadi, kamu harus melakukan sesuatu Ya, jadi kamu bisa menggunakan have to Apabila itu merupakan suatu peraturan dan berdasarkan situasi tertentu The examples You must come You are obliged to come I require that you come Nah, ini merupakan perasaan dari si pembicara Bahwa kamu harus datang Ini bukan merupakan peraturan ya, keharusannya You have to come You are obliged to come Nah, ini maksudnya, makna tersiratnya Bahwa ada peraturan yang mengharuskan kamu untuk datang Bukan merupakan perasaan atau pendapat dari si pembicara Next Must I wear this tie? Am I obliged to wear this tie? What do you think? Nah, ini dari penggunaan mask di sini Ini adalah menanyakan pendapat apakah saya harus memakai dasi ini Sementara Do I have to wear this tie? Am I obliged to wear this tie? Is there a rule about ties? Nah, di sini dia menanyakan apakah saya harus memakai dasi ini Nah, dia makna tersiratnya adalah apakah ada peraturan Yang mengharuskan saya memakai dasi ini Next I haven't visited my grandparents since 3 years ago I must visit them this weekend The speaker himself thinks it is necessary to visit his grandparents Not because he is asked to do but because he feels it has been a long time Nah, jadi di sini si pembicara ini harus mengunjungi kakek dan neneknya di akhir pekan ini Dikarenakan dia merasa sudah lama tidak mengunjungi kakeknya selama 3 tahun Jadi, ini merupakan perasaan si pembicara Kemudian, contoh selanjutnya I have to get up early this Saturday My mother asked me to drive her to my grandparents' house The speaker uses have to because of the station His mother asked him to get up early Nah, di sini kita menggunakan have to karena ada keharusan dan situasi yang mengharuskan dia untuk bangun pagi Karena ibunya memintanya untuk mengantarkannya ke rumah kakek dan neneknya Next, the second Have to mainly expresses general obligations While must is used for specific obligation Nah, di sini have to ini digunakan lebih untuk mengungkapkan peraturan secara umum Sementara while digunakan untuk mengungkapkan peraturan secara khusus atau spesifik For example, I have to brush my teeth twice a day I must tell you something Nah, contoh yang pertama di sini Ada peraturan yang mengharuskan bahwa minimal kita harus menyikat gigi itu 2 kali dalam sehari Nah, ini peraturan secara umum Sementara untuk spesifiknya I must tell you something Saya harus mengatakan kepadamu tentang sesuatu Nah, ini dia lebih ke perasaan seseorang Personal feelings You should remember that To express obligation, duty, or necessity in the future or the past Must is not used They are replaced by have to Jadi, untuk mengungkapkan keharusan yang terjadi di masa yang akan datang Ataupun di masa lampau Itu harus menggunakan have to Jadi, must ini digunakan untuk di masa sekarang For example, we must buy another ticket Nah, ini dalam bentuk present Kemudian contohnya lagi We have to buy another ticket Ini juga dalam bentuk present Jadi, kesimpulannya have to ini bisa digunakan kapanpun Mau itu dalam bentuk present, past, ataupun future Sementara must di sini hanya digunakan dalam bentuk present We have to buy another ticket yesterday Nah, di sini kalian bisa lihat time signalnya yesterday Makanya menggunakan bentuk past form Had to plus verb one Verb one-nya di sini adalah buy Kemudian future We have to buy another ticket later Later ini artinya nanti Yang maknanya adalah di masa yang akan datang Makanya di sini kita menggunakan have to Next However, in their negative form Mazen and don't have to have completely different meanings Nah, jadi dalam bentuk negatif Antara mazen dan don't have to itu tetap memiliki makna yang berbeda Atau arti yang berbeda Di sini mazen mengungkapkan larangan For example You mustn't drive It means that you are prohibited to drive You are not allowed to drive Nah, di sini Kamu dilarang untuk mengemudi Yang maknanya adalah Kamu tidak mendapatkan izin Contohnya lagi Don't have to express the absence of obligation or necessity You don't have to drive It means that you are not obliged to drive But you can if you want to Nah, di sini tidak ada larangan Bahwa kamu dilarang untuk mengemudi Jadi di sini jatuhnya Kalau kamu mau Atau kalau kamu bisa Silakan mengemudi Tidak ada larangan yang keras The conclusion In everyday statements of necessity Have to is used more commonly than must Must is usually stronger than have to And can indicate urgency or stress importance Jadi Have to ini lebih umum digunakan Untuk mengungkapkan kewajiban Atau keharusan Dan must ini sifatnya lebih kuat daripada have to Dikarenakan must ini sifatnya lebih kuat Maka must jarang digunakan ketika percakapan sehari-hari Mas ini biasanya digunakan untuk academic writing penulisan yang sifatnya akademis I think that's all for our lesson today Thank you for watching See you Have a nice day I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you Come along and see us